Terima kasih sama-sama, selamat pagi, dan sekarang saya belajar. Martin Pais sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Keeper berusia 25 tahun itu sudah disumpah hari ini. Kabar pengambilan sumpah Pais itu dilansir oleh situs Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jakarta. Ada foto Pais yang sedang mengambil sumpah dan menandatangani dokumen untuk mendapatkan status WNI. Dari situs Kemenkumham itu, PSSI diwakili oleh Direktur Media, Eko Rahmawanto. Berikan yang terbaik kepada bangsa dan negara, kata unggahan akun Kanwilkumham DKI, dengan menyertakan beberapa foto pengambilan sumpah. Kabar mengenai pengambilan sumpah Pais ini cukup mengejutkan. Sebabnya, PSSI belum juga memberi kabar atau keterangan resmi. Proses naturalisasi Pais memakan proses yang cukup panjang. Dia terganjal aturan FIFA soal pemain yang boleh dinaturalisasi belum pernah bermain untuk negara lain di usia di atas 21 tahun. PSSI dikabarkan melakukan gugatan kecas pengadilan Arbrita Seolahraga pada Maret 2024. Dengan mendapat status WNI, Pais berpeluang besar untuk memperkuat Indonesia. Pada sisa kualifikasi Piala Dunia, 2026. Squad Garuda akan melawan Irak pada 6 Juni 2024 dan melawan Filipina 5 hari berselang. Semua laga itu akan digelar di kandang. Semoga dengan tambahan amunisi baru, Timnas Indonesia makin solir dan makin berprestasi di kancah dunia. Dan semoga Wasid Far yang memimpin laga Timnas usia 23 lawan Uzbekistan kemarin cepat mendapatkan balasan dari Yang Maha Kuasa. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebagai penutup terakhir ada wawancara pertama. Martin Pais di Kanwilkumham, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk memperkuat Indonesia untuk memperkuat Indonesia kemarin cepat mendapatkan kemarin cepat mendapatkan kemarin cepat. Sama Sama, Pernamad Paki, dan sekarang saya belajar Duolingo. Saya belajar Sya Suka, Sya Punya, dan sebuah-baikannya untuk berbicara berbicara. Jangan lupa untuk memperkuat Indonesia kemarin cepat mendapatkan kemarin cepat mendapatkan kemarin cepat mendapatkan kemarin cepat. Ameh Juha dan fase itu. Jangan lupa untuk memperkuat udari women. Menedok!